In uridu illa al-islaha mastata't wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib Apakah membaca tafsir Al-Quran termasuk tadabbur terhadap Al-Quran? Apakah hal-hal yang harus dilakukan seseorang apabila mentadabburi Al-Quran? Ya betul bahwa membaca tafsir Al-Quran itu bagian dari tadabbur Al-Quran Bahkan itu adalah salah satu cara di dalam tadabbur Al-Quran Seseorang kalau ingin mendalami makna ayat, dia harus baca tafsir para ulama Karena firman Allah itu, itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Al-Quran itu sudah diterangkan seluruhnya oleh Nabi Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Atau ayat yang lain Dan kami turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran agar supaya kamu terangkan kepada manusia Jadi Nabi sudah menerangkan Al-Quran itu Itu diwarisi oleh para sahabat Karena itu ada para ulama ahli tafsir dari kalangan para sahabat Kemudian para sahabat mengajarkan tafsir ini kepada murid-muridnya, para tabi'in Karena itu tersohor dari kalangan ulama ahli tafsir Di tingkatan tabi'in seperti Mujahid bin Jabar, Syed bin Jubair Dan selainnya dari para ulama ahli tafsir Maka itu semuanya sudah lengkap Jadi baca penafsiran dari ilmu tafsir tersebut Jangan diambil dari orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya atau dengan pendapatnya sendiri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya Terima kasih telah menonton!